Intro 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 Ini sedang melakukan doa bersama Ada yang melakukan ritual tertentu lah Untuk supaya ikhtiar kita bisa menemukan anak kita yang berdua yang bilang Semoga kita dipertemukan Dengan keadaan sehat selamat Itulah pernyataan tersangka saat menceritakan kepedihannya berjuang mencari sang bayi Tak hanya itu, Soleh juga melakukan sejumlah ritual agar putrinya bisa segera ditemukan Tak kunjung ditemukan, Soleh bahkan nekat melapor ke polisi dengan dugaan penculikan Namun siapa sangka semua ini hanyalah rekayasa belaka Dari barang bukti serta keterangan para saksi yang dikumpulkan polisi Bayi berusia 3 bulan itu ternyata dibunuh dan dibuang ke sungai oleh ayah kandungnya sendiri Pelaku mengaku emosi dan tak tahan dengan tangisan anaknya saat ditinggal sang istri berjualan Ada kejanggalan daripada keterangan yang diberikan oleh ayah anak tersebut Sehingga kita mendalami kembali dan akhirnya terungkap Bahwa sangnya sang ayah daripada anak bayi tersebut adalah pelaku yang membunuh daripada anak bayi tersebut Keluarga juga tak menyangka pelaku tega menghabisi nyawa darah dagingnya sendiri Di datang sedikit pun keluarga ini itu juga terjadinya seperti itu Masa peserakan Ya berwajib Akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukum penjara seumur hidup Ini bukanlah kasus pertama aksi keji ayah bunuh buah hatinya Dan kini para pelaku harus berhadapan dengan hukum Tanpa rasa menyesal pelaku mengungkap aksi kejinya menghabisi putri kandung Tiga hari setelah ditinggal istri Pelaku membunuh putrinya yang berusia sembilan tahun di rumah kontrakan Polisi mengatakan korban ditusuk berulang kali saat terlelap tidur di kamarnya Berdasarkan tadi pemeriksaan atopsi itu sepanjang 21 kali Atau dengan total dengan tembus-tembus itu sejumlah 24 tusukannya Usai melakukan aksinya digersik Pelaku langsung kabur ke rumah keluarganya di Surabaya Kakak pelaku menghubungi pemilik kontrakan untuk mengecek rumah Setelah melihat gelagat adiknya yang tidak biasa Pelaku akhirnya menyerahkan diri ke polsek tandas Surabaya Naas, malam sebelum dibunuh ayahnya Korban rupanya sempat menggambar dan menulis pesan yang menyayat hati untuk teman-temannya Korban menulis pesan selama tinggal Seorang suami tegam menganiaya istrinya dengan sadis Tak hanya itu putrinya yang berusia 11 tahun juga tewas dibunuh Dalam keadaan masih memakai seragam sekolah Sang istri yang terluka parah langsung dibawa ke rumah sakit terdekat Sementara jenazah sang anak dibawa ke rumah sakit Polri Kramadjati untuk diotopsi Pelaku mengaku kerap bertengkar terkait utang piutang dengan istrinya Pelaku semakin emosi saat istrinya meminta cerai Pelaku terlebih dulu melukai istrinya Lalu mengejar anak mereka yang mencoba kabur Dan melukainya hingga tewas Pulang ke rumah, ngelukainya sama istri Atau begitu segala macam Saya ada kata-kata, saya keluar Pas saya pulang lagi setelah salat subuh Itu bareng-bareng dia, baju-baju anaknya Masa saya enggak semua Ruang tamu Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana Dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih